Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar Tak pernah telah berjanjimu ya Tuhan menolong hidupku Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar Tak pernah telah berjanjimu ya Tuhan kulihkan hidupku Haleluya, haleluya, haleluya Mari jemaah Tuhan kita mencuba Tuhan Haleluya, haleluya, haleluya. Ukarikasi kita memiliki faramu Perlikan kami itu, perlikan kami itu Perlikan kami itu, istri-istri, sesuai berarti Kau selalu ada Tuhan, kau semua bersatu Kau terangat besar, aku lalu hidupku Kuasa, aku terlalu di bersatu, ala Tuhan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Tak pernah terlambat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kau bersamamu Jadi bukti kebesaran ku Jadi bukti kebesaran ku Jadi bukti kebesaran ku Haleluya Benar ya Tuhan Keberadaan kami sampai hari ini Adalah untuk tujuan Allah Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Jangan lupa untuk tujuan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oleh firmanmu Supaya melalui perkataan Dan perbuatan Kami meninggikan mengagumkan Tuhan Sehingga banyak orang Mengenal Allah Terima kasih ya Tuhan Berbicara lah kepada kami melalui hambamu Singkatkan rahasia firmanmu Dan kami siap Untuk diberkati oleh firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa haleluya Amen Puji Tuhan Shalom Yang luar biasa Bapak Ibu Kita bisa ada disini Pada kesempatan ini Untuk memuliakan Tuhan Saya mau membahas Dari kitab keluaran Pasal 17 Ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16 Kitab keluaran Pasal 17 Ayat 8 hingga Ayat yang ke-16 Bapak Ibu bisa perhatikan Di alkitabnya Saya akan membacakan Buat kita Perikopnya disini Berbicara tentang Kemenangan orang Israel Melawan orang Amalek Bapak Ibu bisa menyimak Baik-baik Isi firman Tuhan ini Karena saya percaya Firman Allah tidak ditulis Tanpa tujuan tertentu Firman Allah ditulis Untuk memberikan kepada kita Petunjuk bagaimana Seharusnya kita hidup Apalagi hidup Sebagai orang percaya kepada Tuhan Saya bacakan Sekali lagi Bapak Ibu bisa menyimaknya Baik-baik Tentang peristiwa ini Kemenangan orang Israel Melawan orang Amalek Lalu datanglah orang Amalek Dan berperang melawan orang Israel Di Rafidim Musa berkata kepada Yosua Pilihlah orang-orang bagi kita Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu Dengan memegang tongkat Allah di tanganku Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya Dan berperang melawan orang Amalek Tetapi Musa, Harun, dan Hur Telah naik ke puncak bukit Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya Lebih kuatlah Israel Tetapi apabila ia menurunkan tangannya Lebih kuatlah Amalek Maka penatlah tangan Musa Sebab itu mereka mengambil sebuah batu Diletakkanlah di bawahnya Supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya Seorang di sisi yang satu Seorang di sisi yang lain Sehingga tangannya tidak bergerak Sampai matahari terbenam Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek Dan rakyatnya dengan mata pedang Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab Sebagai tanda peringatan Dan ingatkanlah ketelinga Yosua Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku Ia berkata Tangan di atas Panji-Panji Tuhan Tuhan berperang melawan Amalek Turun temurun Demikianlah firman Tuhan Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Satu hal yang perlu kita sadari Yang perlu kita ingat Bahwa Alkitab perjanjian lama ini Ini merupakan gambaran atau bayangan Tentang perjanjian baru Jadi perjanjian lama ini Sudah digenapi di perjanjian yang baru Yaitu zaman kita sekarang Itulah sebabnya Kita perlu memperhatikan Tentang apa yang ada di kitab perjanjian lama Karena itu adalah gambaran atau petunjuk Tentang apa yang terjadi di perjanjian baru Yang digenapi oleh Tuhan Yesus Nah jika di perjanjian lama Umat Allah itu berperang Melawan darah dan daging Itu beda dengan perjanjian baru Itu melawan penguasa-penguasa Roro jahat Penghulu-penghulu Dan lain sebagainya Sebab itu dikatakan oleh Paulus Di dalam Ephesus Jadi Peperangan mereka dan peperangan kita itu berbeda Peperangan kita melawan Roro jahat yang ada di dunia Yang akan mengalihkan pikiran kita Supaya memikirkan perkara-perkara yang tidak baik Tidak berguna Atau perkara duniawi Bahkan Roh-roh itu menarik perhatian kita Supaya tidak melihat memandang Allah Tetapi memandang dunia Bahkan Menguasai hati kita Agar kita merancangkan bukan perkara yang mulia Bukan perkara yang baik Tetapi perkara-perkara yang jahat Dan itulah peperangan kita Jadi peperangan kita harus melawan itu semua Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Di dalam nasi yang kita baca Ini adalah peperangan pertama Yang dilakukan oleh bangsa Israel Setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir Mereka keluar dari perbudakan Dari penganiayan Mesir Mungkin mereka sudah ngos-ngosan Capek-capek Harus kabur dari Mesir Tiba-tiba mereka harus diperhadapkan Dengan musuh Yang notabene-nya Panglima perang Dan hebat-hebat Sedangkan orang Israel Hanya biasa membuat batu bata Di tanah Mesir Karena mereka diperbudakan di Mesir Membuat batu bata setiap hari Dan kalau suruh buat batu bata Mereka lah ahlinya Tetapi berperang Mereka tidak punya keahlian apa-apa Nah dalam cerita ini Waktu mereka keluar dari tanah Mesir Orang Amalek Menyerang mereka Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Dalam peperangan ini Kalau kita perhatikan Dalam Alkitab yang kita baca Itu ditentukan oleh Tangan Musa yang diangkat Dikatakan disini Terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya Lebih kuatlah Israel Tetapi kalau tangan Musa diturunkan Maka lebih kuatlah Amalek Nah ini luar biasa Bapak Ibu Ini perlu kita penasaran Untuk mengetahui Kenapa bisa Peperangan ini ditentukan oleh Tangan Musa yang diangkat Ketika tangan Musa diangkat Kuat Israel Dan ketika tangan Musa turun Lemahlah Israel Bahkan Tangan Musa sampai penat Sehingga dia tidak sanggup lagi Untuk mengangkat tangannya Namun dalam kisah ini Ada kedua orang Yang bersama dengan Musa Untuk membantu Menopang tangan Musa Supaya tangan Musa Tidak turun-turun Kalau kita bisa praktekan Angkat tangan Mugiti Sampai berapa lama Kita bisa tahan tangan begini Satu jam? Dua jam? Ini dari pagi sampai petang Musa harus melakukan itu Nah ini yang saya mau Kita perhatikan Kita pelajari Bapak Ibu Bagaimana mungkin Peperangan itu ditentukan oleh Satu orang yang berdiri Mengangkat tangan dihadapan Tuhan Apakah pasukan yang pergi berperang itu Tidak berperan Sehingga ketika tangan Musa turun Mereka kalah Tapi kalau tangan Musa angkat Mereka menang Nah inilah yang saya maksud Bapak Ibu Judul Firman Tuhan yang saya bagikan Adalah Masuklah dalam strateginya Allah Maka kita akan menjadi pemenangnya Amen Kita harus betul-betul Masuk dalam agendanya Tuhan Ada dalam Caranya Tuhan Atau rencananya Allah Maka pertandingan itu Akan dimenangkan oleh kita Nah ini sangat luar biasa Bukan oleh banyaknya orang Israel Oleh hebatnya mereka berperang Yang menentukan mereka pemenangnya Bukan Tetapi Tuhan lah penentunya Nah ini yang saya mau kita pelajari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Sekali lagi dalam kisah ini Kita perlu Ingat baik-baik bahwa Bangsa Israel Tidak atau belum terlatih berperang Mereka tidak punya kemampuan apa-apa untuk berperang Mereka hanya terbiasa buat batu-bata di perbudak Kalau di perbudak Mentalnya pasti culun Mentalnya pasti jil Mentalnya itu tidak mampu bersaing Kalau sudah dibiasakan di perbudak Tetapi Bapak Ibu Situasi keadaan itu Tidak menjadi alasan Untuk bangsa Israel kalah Tidak Kenapa? Karena disini ada Tuhan yang ada di pihak mereka Karena mereka ada dalam strateginya Tuhan Atau agendanya alam Ada tiga bagian yang mau saya bagikan Dalam pembacaan firman Tuhan kita ini Yang pertama adalah Orang yang ada dalam strateginya Tuhan Dia pasti pemenangnya Menang dari pikiran yang tidak baik Menang dari rancangan yang jahat Menang dari ucapan mulut yang tidak benar Menang dari tingkah laku yang tidak baik Nah di dalam pembacaan ini Ada tiga bagian Bagian yang pertama Yang mau saya bagikan buat kita Di dalam pertandingan Peperangan atau perjalanan hidup kita Suatu hal yang kita perlu ikuti Dari peristiwa ini Yaitu Mengangkat tangan di hadapan Allah Nah Bapak Ibu Dalam Alkitab yang kita baca Ini berbicara tentang Mengangkat tangan Mengangkat tangan itu Apa tujuannya? Mengangkat tangan itu Musa berdiri di atas gunung Dan mengangkat tangan Apa pengaruhnya buat peperangan itu? Nah saya mau bagikan beberapa penting Tentang angkat tangan Seperti yang Alkitab katakan Di dalam Nehemiah pasal 8 ayat 6 Mengangkat tangan dari hamba Allah Atau umat Tuhan Atau orang percaya Ini berbicara tentang Menyembah Mengagungkan Atau memuji Tuhan Jadi angkat tangan itu Kitab Nehemiah mengatakan Bahwa angkat tangan itu Berbicara tentang Menyembah Tuhan Mengagungkan Menghormati Memuliakan Tuhan Jadi Alkitab menulis Dalam Nas yang kita baca Bahwa Musa mengangkat tangan Tidak ada dikatakan yang lain Musa mengangkat tangan Nah rupanya Mengangkat tangan itu Berbicara tentang Menyembah Allah Mengagungkan Tuhan Memuliakan Tuhan Jadi dalam Peperangan Yang dihadapi oleh Bangsa Israel Dimana mereka menghadapi Musuh yang tidak seimbang Atau tidak Saingan Bukan saingan Bangsa Israel Itu secara Matematis Secara kuantitas Atau kualitas Peperangan Itu bukan saingan Kenapa Karena bangsa Israel Bukanlah Terbiasa berperang Sedangkan orang Amalek Mereka sudah menjadi Sebuah bangsa Yang punya Panglima Punya prajurit Punya senjata Bangsa Israel Masih melarat Di padang gurun Lari dari negeri Perbudakan Tentu Tentu yang mungkin Mereka punya Adalah Baju di badan Dan juga Makan yang Secukupnya Senjata perang Mereka tidak punya Tetapi Bapak Ibu yang Dikasih oleh Tuhan Dalam keadaan Yang dilihat oleh Manusia Itu Bukanlah Satu Jaminan Bahwa kita Memenangkan Pertandingan Tidak Jadi Kemampuan Manusia Bahkan Keuangan Atau Jabatan Atau Banyaknya Jumlah orang Tidak Menjamin Bahwa Dialah Pemenangnya Tidak Tetapi Yang menjamin Pemenangnya Adalah Tuhan Itulah Sebabnya Waktu Musa Memberitahu Yosua Di pasal Yang ke Sembilan Dia katakan Pilihlah Orang-orang Bagi kita Lalu Keluarlah Berperang Melawan Orang Amalek Besok Aku akan Berdiri Di puncak Bukit Itu Dengan Memegang Tongkat Allah Di tanganku Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita Mau Penasaran Bertanya-tanya Dalam Nas ini Kenapa Musa itu Harus pergi Ke puncak Bukit Akhirnya Anggota Mereka Untuk berperang Berkurang Karena Yang ke atas Bukit Musa Harum Dan Hur Justru Yang memiliki Pengaruh Besar Yang memiliki Pengalaman Perang Hanyalah Musa Tetapi Justru Untuk melawan Orang Amalek Musa Tidak ikut Berperang Justru Pergi Di atas Bukit Bawa Harum Tuhan Tuhan Sebagaimana Definisi Angkat Tangan Yang dikatakan Alkitab Bahwa Di atas Gunung Rupanya Tuhan Menyembah Musa Menyembah Memuji Memuliakan Mengagumkan Tuhan Di dalam Peperangan Yang mengancam Nyawa Mereka Musa Memilih Untuk Pergi Menyembah Memuliakan Tuhan Dan Menyuruh Yosua Dan Bangsa itu Pergi berperang Bapak Bapak Yang dikasih Oleh Tuhan Tentu Kalau ini Kita Praktikan Di zaman Kita Sekarang Itu Akan Menjadi Bahan Olokan Cercaan Atau Cibiran Bagi Banyak Orang Bagaimana Mungkin Yang harus Engkau Lakukan Pegang Senjata Pergi Berperang Bukan Malah Engkau Pergi Menyembah Tuhan Nah Bapak Ibu Musa Menyembah Memuji Tuhan Terus Definisi Yang kedua Tentang Mengangkat Tangan Karena Musa Dalam Posisi Peperangan Itu Dia Justru Di atas Bukit Mengangkat Tangan Dan Definisi Yang kedua Di dalam Masmur Pasal 28 2 Mengangkat Tangan Itu Berbicara Tentang Meminta Tolong Kepada Allah Jadi Musa Tahu Bahwa Tidak Ada Peperangan Yang Dimenangkan Tanpa Allah Di Dalamnya Tidak Ada Peperangan Melawan Allah Dan Dia Menang Tidak Ada Kalau Tuhan Yang Berperang Melawan Siapapun Maka Siapapun Akan Kalah Di Hadapan Tuhan Jadi Definisi Mengangkat Tangan Jadi Musa Naik Atas Bukit Mengangkat Tangan Itu Berbicara Tentang Musa Pergi Ke Atas Gunung Dan Minta Tolong Kepada Tuhan Dia Tidak Perlu Minta Tetangga Yang Waktu Mereka Keluar Dari Mesir Ada Banyak Bangsa Yang Gemetar Mendengar Mereka Karena Allah Menyertai Mereka Dan Mereka Itu Akhirnya Taklu Kepada Bangsa Israel Dan Musa Tidak Pergi Kepada Orang Itu Eh Sini Tolong Kami Ini Ayat Pasal 8 Tadi Lalu Datanglah Orang Amalek Dan Berperang Melawan Orang Israel Di Rafidin Rafidin Ini Bahasa Ibrani Artinya Kemah Orang Israel Jadi Ceritanya Orang Amalek Ini Datang Menyerang Di Kemah Kemah Itu Berbicara Tentang Tempat Kediaman Tempat Mereka Tinggal Di Dalam Perjalanan Mereka Keluar Dari Mesir Jadi Mereka Itu Diserang Ke Kemah Orang Amalek Namun Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Dalam Situasi Mereka Itu Mengalami Tekanan Secara Fisik Musa Membuat Farmasi Kalian Yang Pergi Berperang Saya Pergi Naik Atas Bukit Mengangkat Tangan Dan Itu Berbicara Definisi Kedua Adalah Minta Tolong Kepada Allah Jadi Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Disini Kita Melihat Bahwa Peperangan Yang Melibatkan Allah Itulah Pemenangnya Amen Dan Definisi Yang ketiga Angkat Tangan Itu Berbicara Tentang Memohon Ampun Dan Pembelaan Dari Allah Jadi Jadi Kata Mengangkat Tangan Itu Berbicara Tentang Memohon Ampun Dan Pembelaan Dari Allah Tentang Keadaan Yang Sedang Mereka Hadapi Jadi Angkat Tangan Ini Alkitab Juga Jelaskan Bahwa Itu Berbicara Tentang Meminta Ampun Kepada Allah Dan Memohon Pembelaan Tuhan Atas Keadaan Atas Situasi Yang Mereka Hadapi Ini Dikatakan Dalam Masmur Pasal 28 At 2 Terus Definisi Yang Ketiga Atau Keempat Mengangkat Tangan Itu Berbicara Tentang Mengagumi Kalau Yang Pertama Tadi Mengagumkan Menyembah Memuliakan Menghormati Tuhan Tapi Definisi Yang Keempat Ini Angkat Tangan Itu Berbicara Tentang Mengagumi Tuhan Takjub Kepada Allah Jadi Dalam Pemperangan Itu Muzah Selaku Pemimpin Bangsa Israel Tidak Betul-betul Gentar Melihat Orang Amalek Yang Besar Itu Yang Banyak Prajurit Dan Panglima Perangnya Diperlengkapi Dengan Senjata Perang Dia Tidak Takjub Dengan Itu Tapi Dia Justru Takjub Kepada Allah Dalam Situasi Mereka Dikepung Dalam Keadaan Terjepin Dia Justru Terkagum Mengagumi Tuhan Ini Suatu Hal Yang Luar Biasa Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Ini Adalah Bagian Yang Pertama Yang Kita Harus Hadapi Pelajari Dari Kebenaran Ini Untuk Menjadi Bagian Kita Juga Dalam Menjalani Hidup Dalam Segala Perkara Hidup Persoalan Masalah Yang Kita Hadapi Ingat Angkat Tanganmu Di hadapan Tuhan Amin Angkat Tanganmu Tinggi Tinggi Di hadapan Allah Dan Dalam Kisah Ini Musa Juga Capek Ini Berbincara Tentang Sebuah Pergumulan Yang Berat Musa Betul Betul Lemah Letih Lesu Itu Lebih Letih Daripada Joshua Dan Kawan-kawan Yang Bertempur Berpegang Senjata Musa Itu Letih Dan Bapak Ibu Lihat Bahwa Peperangan Itu Ditentukan Oleh Tangan Musa Yang Terangkat Di atas Bukit Nah Bagian Yang Kedua Yang Saya Mau Bagikan Dari Hal Ini Adalah Bangsa Israel Semuanya Bersama Musa Harun Hur Joshua Dan Semua Toko-toko Mereka Itu Sama-sama Mengerjakan Bagian Bagian Mereka Masing-masing Dengan Segenap Hati Setia Dan Sungguh-sungguh Sesuai Dengan Bagian Yang Telah Tuhan Tentukan Bagi Setiap Mereka Jadi Mereka Semua Itu Sama-sama Melakukan Mengerjakan Apa yang Tuhan Percayakan Kepada Mereka Masing-masing Dan Itu Mereka Kerjakan Segenap Hati Setia Dan Sungguh-sungguh Dengan Penuh Bertanggung jawab Itulah Sebabnya Ketika Bangsa Israel Mengalami Kelemahan Atau Kekalahan Ketika Tangan Musa Turun Itu Tidak Membuat Mereka Bubah Tidak Tetapi Mereka Tetap Bertahan Dan Musa Yang Tangannya Penat Pun Itu Juga Tidak Membuat Dia Nyerah Dan Harun Dan Hur Yang Ada Bersama-sama Dengan Musa Mereka Pun Ikut Terlibat Untuk Membuat Batu Sehingga Mereka Menopang Tangan Musa Sehingga Tangan Itu Tidak Turun Tidak Bergerak Sampai Petang Bahkan Alkitab Katakan Tangan Musa Tidak Bergerak Sampai Matahari Terpenah Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Jadi Bangsa Ini Mereka Semua Mengerjakan Apa Yang Sudah Ditentukan Bagi Mereka Masing-masing Dengan Segenap Hati Setia Dan Sungguh Sungguh Jadi Strategi Ini Itu Melibatkan Banyak Pihak Jadi Tidak Hanya Musa Yang Angkat Tangan Karena Tanpa Harun Dan Hur Maka Musa Tidak Bisa Lagi Mengangkat Tangannya Tanpa Yosua Dan Prajurit Yang Lain Maka Orang Amalek Pun Bisa Menyerang Musa Yang Ada Di Atas Bukit Nah Disini Kita Melihat Bahwa Bangsa Ini Betul Betul Sama Sama Melakukan Mengerjakan Semua Bagian Mereka Dengan Segenap Hati Sehingga Peperangan Ini Yang Secara Kasat Mata Secara Jumlah Seharusnya Orang Israel Babat Habis Oleh orang Amalek Tetapi Yang terjadi Justru Mereka Pemenangnya Mereka Yang Mengalahkan Orang Amalek Kenapa Karena Mereka Ada Di Dalam Strateginya Allah Dan Kemudian Bagian Yang Terakhir Di Dalam Ayatnya Yang Ke 6 14 Kemudian Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Tuliskanlah Semuanya Ini Dalam Sebuah Kitab Sebagai Tanda Peringatan Dan Ingatkanlah Kepada Telinga Yosua Bahwa Aku Akan Menghapuskan Sama Sekali Ingatan Kepada Amalek Dari Kolong Langit Ayat 15 Lalu Musa Mendirikan Sebuah Mesbah Dan Menamainya Tuhan Panji Panjiku Nah Di Dalam Strateginya Orang Israel Mereka Selalu Menyelesaikan Segala Sesuatu Dengan Membangun Mesbah Mesbah Itu Berbicara Tentang Sebuah Persekutuan Dengan Allah Sekali Lagi Kalau Dulu Mesbah Itu Seperti Sebuah Benda Atau Sebuah Tempat Dimana Mereka Harus Membawa Persembahan Mereka Domba Tokak Apa Atau Tokukur Dan lain Sebagainya Persembahan Kepada Allah Tetapi Esensi Dari Mesbah Itu Adalah Berbicara Tentang Mereka Bersekutu Dengan Tuhan Dimana Mereka Menyembah Allah Memuliakan Tuhan Jadi Dalam Peristiwa Ini Di penutupnya Ketika Mereka Memperoleh Kemendangan Itu Mereka Tidak Lupa Membangun Mesbah Yaitu Membangun Hubungan Yang Terus Menerus Dengan Allah Keintiman Dengan Tuhan Mereka Tidak Mau Terpisah Dengan Allah Baik Waktu Terjepit Maupun Waktu Longgar Baik Waktu Tersesat Maupun Waktu Bebas Baik Waktu Kalah Maupun Waktu Menang Mereka Tidak Akan Bisa Berubah Mereka Akan Tetap Memiliki Keintiman Persekutuan Penyembahan Kepada Tuhan Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Sekali Lagi Mungkin Kita Saat Ini Tidak Mengalami Peperangan Seperti Yang Dialami Oleh Bangsa Isra Karena Memang Peperangan Kita Bukan Melawati Darah Dan Daging Tetapi Roh Roh Jahat Yang Bekerja Dalam Pikiran Hati Nurani Melalui Orang Orang Di Sekitar Kita Tetapi Kalau Kita Ada Dalam Strateginya Allah Kita Tetap Jadi Pemenang Mungkin Banyak Hal-hal Yang Merong-rong Pikiran Hati Nurani Menjebak Kita Mempengaruhi Kita Menarik Kita Jauh Daripada Tuhan Tapi Kalau Kita Tetap Ada Dalam Strateginya Allah Kita Tetaplah Pemenang Itulah Sebabnya Jangan Membuang Waktumu Untuk Banyak Hal Yang Sia-sia Tetapi Perhatikan Satu Hal Apakah Saya Ada Dalam Pimpinan Tuhan Apakah Saya Hidup Dekat Dengan Allah Apakah Saya Bekerja Dengan Caranya Tuhan Apakah Saya Memulai Hariku Bersama Tuhan Itu Yang Perlu Kita Pastikan Maka Pemenangnya Di hari Ini Di hari Besok Minggu Depan Bulan Depan Bahkan Tahun Depan Kita Terus Menjadi Pemenangnya Sebab Allah Ada Di Pihak Kita Dan Kita Ada Di dalam Allah Mari Kita Tundukkan Kepala Kita Berdoa Bapak Yang Baik Kami Tahu Ya Tuhan Tidak Ada Satupun Yang Dapat Memisahkan Kami Dari Tuhan Itulah Sebabnya Kami Bersyukur Dan Bangga Dan Kami Terus Hidup Di Dalam Kepastian Pengharapan Dalam Kemenangan Dari Segala Sesuatu Yang Kami Hadapi Di Dunia Ini Sebab Yang Ada Di Pihak Kami Allah Semesta Memperdoa Di Dalam Namamu Yang Besar Yang Kudus Dan Ajaib Ya Tuhan Biarlah Firman Ini Menjadi Kekuatan Bagi Kami Untuk Menghadapi Kehidupan Firman Ini Menumbuh Kembangkan Iman Pengharapan Kami Sehingga Dalam Segala Waktu Dan Keadaan Hidup Kami Tetap Memuliakan Tuhan Hidup Kami Tetap Kuat Tegar Dan Mampu Melewati Semua Hal Dengan Tidak Pernah Menyerah Sebab Tuhan Ada Di Pihak Kami Terima Kasih Ya Bapak Hambamu Terbatas Berdoa Biarlah Rohmu Yang Tidak Terbatas Berbicara Lebih Dan Lebih Lagi Kepada Setiap Kami Sebab Tanpa Firman Kami Tersesat Kami Binas Ya Tuhan Oleh Sebab Itu Berbicara Terus Kepada Setiap Kami Melalui Rohmu Yang Tidak Terbatas Supaya Kami Memulai Segala Sesuatu Bersama Tuhan Dan Pujilah Tuhan Kami Mengucap Syukur Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amen Di Tuhan